selamat pagi ketemu kembali di channel ini dengan bu astuti hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika sekalian bu guru mau memberi tanggapan ya bahwa di dalam kolom komentar itu ada yang menyapa bu guru dengan halo bu guru matematika dan boleh teman-teman ketahui bahwa saya sebenarnya bukan guru matematika pendidikan saya itu adalah guru IPS ya jadi guru IPS sebenarnya karena sudah 21 tahun ini menjadi guru di sekolah dasar maka saya harus menjadi wali kelas yang harus mengajar enam muatan enam mata pelajaran yaitu PPKN IPS BI IPA SBDP dan matematika maka saya harus menguasai semua muatan yang harus saya berikan kepada anak didik saya justru saya belajar matematika itu setelah menjadi guru karena pada waktu SD saya termasuk siswa yang payah matematikanya mengapa saya mengambil pada akhir-akhir ini di vlog saya itu banyak mengambil pelajaran matematika ya karena untuk mempersiapkan untuk semester dua ini siswa-siswa saya nanti supaya matematikanya mereka lebih mudah karena sudah belajar terlebih dahulu dari penjelasan-penjelasan yang sudah saya berikan dan saya menjelaskannya dengan cara yang sangat sederhana agar mudah dipahami oleh siswa-siswa SD ya karena tadi saya sudah bilang bahwa latar belakang saya itu matematikanya payah waktu di SD maka saya merasakan bagaimana sih perasaan anak-anak ketika mengalami kesukaran atau kesulitan dalam mempelajari pelajaran matematika untuk itu saya benar-benar berusaha untuk menerangkannya dengan cara yang sangat sederhana yang semoga mudah dipahami dan dapat membantu siswa-siswa saya oke hari ini kita akan kembali mempelajari bagaimana cara menentukan sudut tanpa harus menggunakan busur derajat nanti buah studi akan memberikan contoh dan cara mengerjakannya bagaimana oke mari kita belajar bersama-sama oke misalnya ada contoh seperti ini ada segitiga siku-siku dengan bu guru kasih nama ini segitiga siku-siku ABC ya segitiga siku-siku ABC nah jika sebuah gambar kemudian di sudutnya ini ada tanda seperti ini maka ini pasti merupakan sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat nah anak-anak disini ada sudut A yang merupakan sudut siku-siku besarnya 90 derajat kemudian ada sudut B yang besarnya 40 derajat sekarang kita akan menentukan berapa ya besar sudut C berapa besar sudut C ini sudut C belum diketahui berapa besarnya nah kita mempunyai cara di dalam segitiga ini jika dihitung jumlah sudutnya besar sudut dalamnya itu adalah 180 derajat jadi jumlah seluruhnya ini dalam segitiga pada bangun segitiga itu jumlah sudutnya besar sudut dalamnya itu adalah 180 derajat jika dihitung semuanya maka untuk mengetahui sudut C tanpa menggunakan busur kita bisa menghitungnya maka sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah 40 maka sudut C sama dengan 180 dikurang 90 ditambah 40 adalah 130 jadi sudut C sama dengan 180 dikurang 130 adalah 50 derajat jadi sudut C ini besarnya 50 derajat seperti itu anak-anak jadi 180 ini merupakan ketetapan dari jumlah seluruh besar sudut dalam pada bangun datar segitiga jadi semua bangun datar segitiga itu jika dihitung besar sudutnya adalah 180 derajat oke seperti itu ya gampang sekali nah demikian tadi contohnya semoga kalian bisa mengerti dan memahami sampai ketemu di video berikutnya jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye bye-bye